Oke baik Bapak Ibu kita langsung mulai saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Tadi sudah disampaikan materi tentang Pelatihan pembuatan video pembelajaran Yang akan menjadi bekal Bapak Ibu di dalam pelaksanaan PPL nanti Karena di dalam PPL nanti ada tugas untuk buat video praktek mengajar Nah itu sudah dijelaskan bagaimana cara mengedit video yang Menjadi atau menghasilkan video yang menarik Baik silahkan Bapak Ibu bisa warah-warah kembali ke teman-temannya Untuk segera bergabung karena kegiatan sosialisasi PPL akan segera kita mulai Kalau sudah bergabung bersama kita bersama Ibu Sekretaris Prodi PPG Ibu Dwi Istriani Yang akan menjelaskan dari sisi akademik pelaksanaan PPL Ya oke langsung saja karena nanti Ibu Dwi ada acara jam 1 Maka kami persilakan kepada Ibu Dwi Istriani untuk menjelaskan Terkait dengan sisi akademik pelaksanaan PPL nanti Kepada beliau kami persilakan Ya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya agak dinaikkan Terlalu pelan Oh cukup Yang saya banggakan Masih TPPG Jauh-jauh PAI Madrasah Tahap 2 Suaranya sudah terdengar Sudah jelas Bu Sudah jelas Bu Kurang jelas Dari sini sudah seles gambar dan suara Sudah seles Bu Sudah Bu Masih TPPG Oke Ya suci-sikur Bahagian Allah S.W.A. Pada siang hari ini Kita bisa Terima kasih S.W.A. Semangat di forum Dalam rangka Persiapan Kegiatan PPL DPPG PAI Madrasah Padua Kalau kita salam Selalu kita panjatkan S.W.A. 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 manusia yang berhasil lolos KPL terlalu ada beberapa pasihan yang dihormati itu kemarin kejadian seperti itu nanti tim IT dan teman-teman akan nge-check nanti mohon saya atau belum memberikan nilai atau tim IT nanti akan nge-check barangkali ada mahasiswa yang belum atau bahkan mengatulikan akan nanti pada prinsipnya PPL adalah yang boleh mengikuti PPL adalah mahasiswa yang tidak menuntaskan semua kegiatan-kegiatan sebelumnya itu secara mengikuti PPL itu Bapak-Ibu jadi nanti apa namanya bisa di kembali oke Bapak-Ibu nah Bapak-Ibu kegiatan PPL TPG ini berbeda dengan PPL pada umumnya misalkan di PPL mahasiswa reguler karena PPL TPG ini nanti ada persiapan dan eksplorasi sumber belajar yang dilakukan oleh Bapak-Ibu jadi dari kemarin sudah kami tetangkan bahwa protes-proses rangkap Bapak-Ibu di kegiatan lokal karya itu sudah sinkron dengan nanti ketika PPL karena di kegiatan PPL ini Bapak-Ibu itu mengimplementasikan hasil lokal karya kejalan praktek belajaran yaitu melaksanakan kegiatan belajaran yang tersebut dua nanti praktek tertinggi dan praktek mandiri kemudian melakukan konsultasi dan setelah itu ada refleksi refleksi tentang praktek belajaran yang telah dilakukan kemudian nanti Bapak-Ibu diminta membuat jurnal aktifitas kemudian kegiatan lain mengoreksi kekerjaan siswa penyias masyarakat kesulitan belajar kemudian jangan lupa karena PPL pilihan kita ini adalah terintegrasi dengan PTK maka ketika PPL juga sambil melaksanakan penelitian tindakan kelas mengikuti ya tidak hanya itu karena sejatinya seorang sejati tidak hanya kesehatan mengajar tetapi juga asal kesehatan non mengajar juga seperti biasa saja kesehatan sekolah juga bisa dilakukan rapat-rapat sekolah dan kesehatan sekolah lainnya ekstrak kipulan itu bisa bisa diikutan karena ini ini apa ya menurut saya TPL kali ini model jaring ini menguntungkan bagi Bapak I sekarang sudah dilakukan di sekolah sendiri tetapi juga sambil kesuliah praktek PTK nah itu kemudian kesehatan lain tentunya nanti setelah dilakukan aset penyusunan laporan hasil PTK kemudian aset persentrasi hasil PTK nah maka prosyak PTL itu adalah nanti atau aset ada proses ada beberapa proses dari kegiatan PTL yang harus Bapak Ibu kehasilkan oke lalu sebelumnya kalau jelasan yang lain maka seolah implementasi PTL dan PTK kita ini adalah terintegrasi jadi implementasi RPT diintegrasikan dengan pelaksanaan penelitian tindakan telah jadi PTK dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPT dan PTL jadi tidak terpis satu dan kita kalau sekolah kalau memang sekolahnya masih dari karena berada pada wilayah yang secara dari maka PTL-nya bisa dilakukan secara dari pengajarnya boleh dari tetap tetap harus ada siswa 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 imajiner ya seperti kemarin mengajar tapi harus mengajar murni harus ada siswanya kemudian ada yang noring misalkan misalkan ada ilayah yang sudah noring berarti harus noring nah pada saat pandu dengan PPG PPG PPL wajib melakukan perekaman PPL pada saat mengimplementasikan RTP seperti itu ada tiga harus direkam tiga nah nanti hasil rekamannya nanti ada yang original rekaman murni selama proses belajaran dan ada apa namanya hasil rekaman proses belajaran yang diedit nanti produk ini nanti ada dua yang pertama video pembelajaran video nanti ada dua semisnya video pembelajaran sebagai sumber belajar dari tiga RTP nanti yang wajib satu kalau memang belajar tiga ya bagus kemudian yang kedua video pembelajaran implementasi tiga RTP itu yang kalau diedit berarti tiga editan ya kalau yang original berarti tiga berarti ada enam video yang praktek pembelajaran dari implementasi RTP satu isi jadi wajib tiga RTP saya masih ada bu dia kedengaran tapi belum jelas agak kecil suaranya saya ulangi bahwa videonya nanti ada video 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 pembelajaran sebagai sumber belajar itu bedan harus beda itu nanti yang wajib hanya satu jadi tiga RTP kemudian yang kedua video praktek pembelajaran implementasi dari RTP itu ada tiga originalnya sesuai waktu dan tiga dari hasil editan hasil editannya sekitar maksimal 15 yang sesuai itu yang praktek pembelajaran berarti kalau semuanya dikumpulkan itu ada tujuh sesuai pembelajaran yang satu itu sesuai pembelajaran sebagai sember belajar yang enam itu sesuai praktek pembelajaran yang tiga nya itu original yang tiga nya itu adalah editan oke oke Bapak Ibu begitu ya Ibu Bapak Ibu maka Bapak Ibu kan akan PPL di sekolah atau masberatahnya masing-masing nah dalam PPL PTG ini akan apa namanya memfasilitasi mahasiswa PTG untuk bisa mengembangkan kemampuan rest praktek jadi dalam PTL PTG nah oleh karena itu Bapak Ibu nanti dicintip melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran bagi pembelajaran bahan atau materi asal yang menggambarkan advanced material dan beberapa dimensi pengetahuan kemudian juga LKPG dan insuman pemilihan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik itu secara daring ataupun secara liring karena memang tentu tanya seperti itu Bapak Ibu jadi LKPG atau bahan azar dan sebagainya mau ditembangkan lagi yang betul-betul menggambarkan advanced material dan dimensi pengetahuan nah perintasi PTN ini juga Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran sesuatu rancangan yang telah disusun kemudian apa namanya yang juga dilakukan tidak di dalam lokal area itu nanti kalau dikembangkan lagi untuk kesempatan PTN ini Bapak Ibu bisa mengaseptasi kemudian mengembangkan sesuai dengan jadwal kekesiatan mengajar kecita Bapak Ibu PTN kemudian disamping itu orientasi PTN juga Bapak Ibu harus dilakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi dan selanjutnya menitirkan langkah perbaikan pembelajaran itu seperti apa dalam praktek pembelajaran itu dirancang tiga siklus jadi nanti masing-masing siklus itu berisi kegiatan pendahuluan nanti dalam pendahuluan itu ada preparasi dan koleksi kemudian ada penerapan atau kunci itu pelaksaan praktek dan penutup jangan lupa ya Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan kalau meng-exit bagian-bagian pendahuluan inti penutup itu jangan dibuang itu harus ada tapi ketika penilai itu menilai kan komponen-komponen itu tidak hilang nah kemarin itu ases beberapa mahasiswa yang mengekip untuk memenuhi 10 menit jadi asal mengekipnya itu jangan sampai jadi sosien-sosien yang penting itu jangan dihilangkan seperti pendahuluan nanti dikira tidak ada pendahuluan padahal bapak Ibu itu tidak mengajar atau pendahulunya tapi kemana kalau resizio esitanya yang diseraskan itu menghilangkan pendahuluan maka dianggap tidak ada pendahuluan maka komponen pendahuluan akhirnya dianggap tidak ada nilainya misalnya nah itu harus hati-hati sekarang mungkin Bapak Ibu bisa-bisah bagaimana cara meng-exit resizio resizio kalau tidak bisa-bisa diskusi sama teman-temannya untuk belajar meng-exit resizio yang akan mengingatkan resizio 50-50 tapi meng-cover beberapa poin yang ditunjuk dalam penilaian oke kemudian dalam hal pelaksanaan praktek belajaran itu ketepatan dengan kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu nah pasal proses praktek pengalaman lapangan nanti apa namanya kan pasti tidak siklus misalkan konteksnya sekolah atau makrasa preparasi pelajaran kemudian mempraktekan dengan dokumen perangkat pelajaran kemudian Bapak Ibu melaksanakan rekaman atau pencatatan kejadian yang terjadi pas pas bapak Ibu mengajar kemudian menulis dan nanti ada lembar kerja kemudian setengah itu aspek pergiatan refleksi asa pembelajari siklus 1 jadi di KPN itu nanti di KPN 1 nanti ada refleksi kemudian di siklus kedua nanti begitu sama mengajar kemudian dari pembelajaran itu bapak Ibu catat kejadian yang tersebut kita mengajar kemudian apa namanya setelah selesai set dua pembelajaran dua kemudian bapak Ibu waktu apa namanya ada refleksi setelah rakyat kemudian membuat mensalah tindak lain yang tersebut ada tahap berikutnya itu tahap tiga bapak Ibu oke nah jangan lupa RTT kemarin kemarin saya melihat masih ada beberapa RTT yang sangat berana sekali hanya sekejar menuangkan poin-poin yang belum terkini alurnya belum jelas hanya sekejar mengulis material kemudian dalam alur pembelajaran atau penyari pembelajarannya masih ada beberapa yang hanya menurutkan yang jelas ini maksudnya itu 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 tolong di RTP atau RKH untuk kontak atau atau RTH itu tolong dipuat ke apa namanya eskora proses at mungkin dah jangan lupa dalam RTT yang sebenarnya untuk yang di terakhir di ptack jadi itu harus ditemui kemudian interaksi diragukan pas pemisian perusahaan dan pelakaran pelajaran di kejadian terlebih ada terlebih yang terlebih seperti yang tetap itu tetapi banyak beberapa RTP yang masih mengerjakan RTP yang sangat normalitas sekali jadi sinkronitas itu belum terlihat itu masih ada beberapa yang seperti ini jangan lupa RTP itu terintegrasi dengan RTP yang juga RTP masih ada beberapa yang belum memperlihatkan bahwa di dalam RTP itu ada juga posis kemampilan japan tapi ada beberapa yang sudah memiliki tidak ada tapi ada beberapa yang menunjukkan bahwa pada RTP itu Bapak Ibu maka tasgihan generasi PPS Bapak Ibu yang pertama RTP banyak 3 yaitu RTP 1 RTP 2 RTP 3 kemudian nanti ada lembar kerja yang harus yang apa namanya lembar kerja kejapan PPS itu sebanyak 7 lembar kerja jadi laporan PPL nya sudah ada akhirnya lembar nanti MIP mungkin bisa atau mungkin yang ketiga video praktek pembelajaran Bapak Ibu tadi ada tiga ya tiga tiga original editan dan ada tiga praktek SEO pembelajaran sebagai sumber belajar tapi ada berapa itu tasbihannya PPL berikutnya adalah laporan PPA itu sudah harus sudah jadi pada saat Bapak Ibu menyelesaikan PPL nanti kalau belum selesai tidak bisa naik kekeluaran usin nanti jarak usin dan PPL itu ada seling waktu berjalan saja Bapak Ibu untuk mempersiapkan usin maka mohon jangan ditunda-tunda karena nanti menggelang usin Bapak Ibu akan sangat cukup untuk mengejar persiapan usin yaitu menyelesaikan portfolio kemudian mempersiapkan perangkat yang harus di-upload di Sisi UKM DPC itu nanti akan sangat cukup yang pengalaman tahap satu kemarin itu asli 176 asiswa yang tidak berhasil perlu berhasil mengupload rangka diusin karena itu masih menunda-nunda maka mohon nanti di PPL itu harus tersep betul ya harus tetap kemudian proaktif jangan saja ada yang tidak proaktif karena nanti mulai mulai di PPL itu akan nanti nanti mengulang di akhir PPL itu kalau kita PT apa namanya TTK itu harus progresif sekali nanti kalau TPL semuanya juga selesai kita nanti tinggal mematangkan tinggal memilih mana dokumen yang terbaik yang akan di ujian pilihan saya bapak ismi nah itu nanti sebelum itu akan sangat cukup mengisi dokumen protokol di sistem UKMPTB saya sampaikan sudah dari sekarang karena kamu kamu tahap kamu kemarin luar biasa itu akan sangat lelah saya mungkin ini tetapi ini yang harus bapak ibu terbiakan itu dengan masang jadi tolong kasihan kasihan TPL jangan ditunggu di akhir kalau bisa cepat kenapa di terlambat gitu ya jajuan kewaksanaan TPL TPL 1 itu nanti bapak ibu action RTP 1 itu nanti 6 hari nanti apa namanya bapak ibu akan dicampingi oleh ters ters pembeli dan guru pembeli atau TPL dan guru pamong ini itu TPL 1 itu nanti Rp1 6 hari memperjakan Rp1 untuk mengajar tanggal 25 sampai tanggal 30 Oktober setelah itu setelah mengajar Rp1 dimainkan dalam program belajaran kemudian akan direview maka tahap berikutnya adalah review PPL 1 nanti 2 hari itu meriview PPL 1 yaitu RTP 1 PPL 1 itu Rp1 dengan tanggal 1 sampai tanggal 2 November kemudian selanjutnya melanjutkan masih PPL 1 tetapi mengimplementasikan RTP yang ke-2 itu sama 6 hari mempersiapkan di RTP ke-2 ini direview apa nama di diskusikan dengan kesehatan grup tamong nanti ada poin diskusinya secara online akan sudah tahu nama itu tanggal 3 sampai tanggal 9 November itu RTL 1 kegiatan RTL 1 pada RTL itu langsung menggocok RTL setelah itu mengimplementasikan setelah mengimplementasikan kemudian akan direview pada kegiatan masih RTL 1 tapi pada RTT 2 itu selama 2 hari tanggal 10 sampai tanggal 11 November oke kemudian setelah review lanjut RTL ke-2 nah pada RTL ke-2 ini itu menggocok RTT yang ke-3 sama 6 hari mendeskisikan dengan jurutamong dan dosen membahas satu ke-satu yang ada tiap mahasiswa dalam forum sharing dalam forum online nanti maksudannya apa dari jurutamong selain itu apa dari jurutamong dan dosen selain itu dimain atau diimplementasikan dalam tasah belajaran kemudian kata itu kan maksudnya harus mencatat kejadian-kejadian dalam belajaran ya ada lembar kerjanya kemudian ada review RTL 2 secara sejarah dengan dosen dan jurutamong kemudian dibahas ini yang review RTL 2 jadi RTL 3 itu masuk kategori resip kesehatan RTL 3 maka ada resip RTL 3 itu tanggal itu 4 hari 4 hari tanggal 19-23 berkara kita membahas tentang PTK maka di resip RTL ini di akhir kesehatan RTL jadi itu itu rangka kesehatan sampai oktober besok senen sampai dengan 23 november berarti sekitar berapa hari sampai 1 bulan kurang ya itu kalau nanti disiapkan itu mungkin pengantar dari saya tentang pendamping sudah masuk di sistem seurupanya karena saya monitoring di grup bapak itu sudah banyak mencari sen pemilihnya juru pamungnya itu nanti sama dengan juru pamung yang ada di kejadian review perangkat pembelajaran jadi mungkin bapak ibu masih konek mesle dengan turi pamungnya itu saja barang lalu dari saya mas rosit dari apa sedikit pengantar terima kasih oke baik terima kasih ibu duit mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta silakan lima menit karena buddhi juga mau ada acara bisa disampaikan di kolom chat 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 video-video sumber belajarnya sama dengan yang kemarin atau harus ganti video sebagai sumber belajar kalau kalau bapak itu sudah mengalami apa ya peningkatan wawasan pengetahuan tentang materi dan proses pembuatan video kalau mau di etik itu lebih bagus barangkali kalau mau dirubah menjadi lebih bagus itu ya oke untuk siklus PTK berapa apa siklus untuk pelaksanaan siklus PTK ada berapa oh siklus PTK ada berapa siklus oh sebenarnya fleksibel tetapi karena 3 RPP ya 3 RPP itu dimanfaatkan untuk 3 siklus gitu kan tadi hanya 3 RPP oke oke baik yang asli itu maksudnya yang asli bapak ibu mengajar misalkan bapak ibu mengajar 40 menit berarti itu video asli video original untuk KD nya minimal itu 2 siklus minimal 2 siklus kalau 2 siklus sudah cukup ya gak apa-apa untuk KD nya beda apakah tidak apa-apa KD tergantung judul PTK bapak ibu ya misalkan kalau materi nya materi nya sama ya gak apa-apa salah tapi tergantung judul makanya tergantung judul PTK bapak ibu kalau kan judul PTK nya adalah memotivasi apa apakah ketika praktek mengajar dosen juga ikut serta di VKON uang memit original itu bisa sebagai apa namanya alat untuk melakukan monitoring terhadap bapak ibu yang sedang mengajar itu tujuannya video original itu seperti itu untuk RPP dibuat tematik apa ambil mapel sesuatu untuk RPP dibuat tematik apa ambil mapel disesuaikan bapak ibu mengajar bisa integrasikan dengan PTK bapak ibu apakah diambil videonya ya wajib kan videonya tapi ada 6 praktek pembelajaran yang 3 original yang 3 editan ya satu lagi video materi tentunya ya konten dari materi tapi kalau yang di sistem itu yang di upload apa mas Rofi yang original atau semuanya yang di sistem yang original dan yang editan kalau tadi ada tambahan membuat video sebagai sumber belajar berarti ada 7 bukan 9 video bapak ibu 7 video yang video sebagai sumber belajar itu yang wajib 1 mungkin ditentukan saja yang wajib itu yang RPP 1, 2, atau 3 gitu oh kalau di ketentuan juklis wajib 1 RPP gitu nah nanti yang terbaik yang mana yang mau dikumpulkan oh gitu ya saat RPP apakah hanya mengajar 1 RP saja atau mengikuti jadwal PA di sekolah bapak ibu mengajar disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah seperti biasa bapak ibu mengajar tetapi apa ya sambil menyelam jadi bapak ibu sambil PPL gitu ya ya jadi sumber belajar hanya satu betul durasinya berapa ya yang penting representatif kira-kira materinya itu tercover semuanya dan representatif ya itu sudah cukup ini saat PPL apakah hanya mengajar 1 RPP saja atau mengikuti jadwal PAI di sekolah jadi beda-beda kelasnya ya fleksibel sebenarnya tetapi yang 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 paling penting pesan dari panas itu adalah mengajar sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah masing-masing nah tetapi di dalam mengajar itu bapak ibu juga sambil PPL nah apa namanya ya tentunya nanti di 3 RPP itu kan stressnya kan harus berbeda-beda bapak ibu karena kan PPL perlu integrasi dengan PTK itu adalah nanti apa namanya RPP-nya bisa sebagai evaluasi jadi PTK-nya nanti dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPP dan PPL ini apa namanya pola implementasi PPL dan PTK kira-kira kan seperti itu oke guru RA jam mengajarnya 2 jam untuk video aslinya berarti 2 jam 150 menit ya kalau di RA katanya 150 menit 150 menit oh iya ya nanti bagian apa namanya yang ada dieditkan 15 menit tapi tolong nanti proses editingnya harus betul-betul meng-cover semua bagian penting ya jangan nanti bagian yang penting boleh video pembelajaran yang kemarin dilokakannya boleh dipakai tetapi kalau Bapak Ibu bisa meningkatkan kembali konten dari video pembelajaran tersebut itu lebih bagus karena pada prinsipnya semakin ke sini Bapak Ibu semakin meningkatkan produknya sehingga nanti diukin Bapak Ibu akan mencapai hasil kinerja yang bagus yang unggul karena diukin akan diujikan Bapak Ibu jadi waktu yang ada sekarang ini di BPL mau dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki memperbaharui produk perangkat yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu maksudnya begitu untuk untuk mungkin apakah RPP bisa diambil dari 3 RP yang digunakan dalam PPL atau harus bisa Bapak Ibu bisa diambilkan dari 3 RPP yang penting pada saat mengajar di kelas di sekolah Bapak Ibu memang materinya itu dan terkondisikan siswanya ada bukan sekedar apa namanya mengajar tapi tidak ada siswanya harus ada siswanya jadi salah satu RPP yang ada di 3 RPP di BPL pada umum ini dipakai lagi tetapi disesuaikan dengan pada saat Bapak Ibu mengajar di UK nanti jadi harus terkondisikan kalau tidak sebetul monggo karena itu sekolahnya sendiri Bapak Ibu walaupun sudah materinya sudah lewat mau mengulang lagi ya enggak masalah mau mengulang lagi misalkan hanya selisih berapa waktu saya satu minggu tapi mau pakai materi itu lagi enggak apa-apa ini pembelajaran berapa menit simpel Bapak Ibu yang penting representatif dengan isi materinya sesuai sesuai apakah wajib masuk semua satu kelas enggak Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing kalau separoh yang tidak masalah yang penting ada muridnya orang yang ada di sekolah dengan yang terrekam sendiri yang nanti jelek kalau materi yang diajarkan untuk semester dua apakah boleh sekarang semester berapa satu ya harus semester satu cukup ada lagi mungkin saya kira cukup nanti dilanjutkan dengan teknis penggunaan LMS oh ya milahkan sekian dari saya terima kasih selamat ber-PPL Bapak Ibu semangat ya semoga selalu sehat jangan lupa jaga kesehatan kemudian kalau ada kebingungan-kebingungan diskusikan dengan teman dengan tim IT dengan kami tapi mohon maaf barangkali ketika slow respon memang kadang-kadang yuk enggak kebahaca dan sebagainya tetapi tetap harus proaktif Bapak Ibu kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam melayani mahasiswa sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Di atas penjelasan terkait dengan teknis pelaksanaan PPL yang akan Bapak Ibu laksanakan mulai besok Senin ya untuk selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan penggunaan LMS di dalam kegiatan PPL saya share screen terlebih dahulu baik share screen saya sudah terlihat ya menu-menu yang tersedia di sebelah kanan ada kontrak modul kemudian RPP perangkat dan lembar kerja ada video pembelajaran ada PTK dan laporan PPL ada review dan ada remedial ya oke nah ketika Bapak Ibu membuka modulnya nanti tampilan awal seperti ini kemudian di sebelah kiri ini ada file terkait nah ini silakan di klik unduh file file ini berisi tentang lembar kerja dan instrumen penilaian PPL dan PTK nah disini dijelaskan tagihan kinerja PPL yang pertama RPP sebanyak 3 yaitu RPP 1 RPP 2 dan RPP 3 kemudian lembar kerja ada 6 lembar kerja kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali kemudian video praktek mengajar sebanyak 3 buah ya kemudian ada lagi satu tambahan yaitu video sebagai sumber belajar ya disini belum dicantumkan yang pelaksanaan praktek pembelajaran ini berarti video real atau video full praktek mengajar sedangkan video praktek mengajar ini adalah video yang sudah diedit dengan waktu 7-15 menit kalau yang full berarti sesuaikan dengan jam mengajar realnya kalau 30 menit 30 menit 45 menit 45 menit kalau 2 jam 2 jam kemudian nanti videonya diedit jadi 7-15 menit sebagai video praktek pengajar kemudian laporan PTK laporan PTK ini dikumpulkan di PPL 2 RPP 3 ya jadi di di sini di PPL 2 RPP 3 ini adalah pengumpulan laporan PTK nya nah disini ada instrumen penilaian RPP dan praktek pembelajaran dalam PPL nah ini adalah lembar kerjanya yang harus diisi PPL 1 RPP 1 nanti mengisi 2 lembar kerja ya kemudian PPL 2 nanti juga mengisi 2 lembar kerja ya kemudian di PPL yang ketiga nanti juga mengisi 2 lembar kerja jadi ada 6 lembar kerja nah format lembar kerjanya seperti ini nah ini rubrik nilai untuk dosen nanti bisa dipelajari rubrik nilainya misalkan rubrik nilai video praktek pembelajaran ini kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran kelengkapan keterangan berupa teks komposisi gambar kualitas mixing audio kejernian audio kejelasan artikulasi kualitas pencahayaan ketepatan durasi nah ini adalah indikator-indikator yang perlu Bapak-Ibu perhatikan di dalam memproduksi video praktek pembelajaran yang sebagai video sebagai sumber belajar juga sama instrumennya menggunakan ini kemudian untuk rubrik laporan hasil PTK instrumennya seperti ini judul penelitian maksimal 15 kata menggambarkan masalah yang dibahas pendahuluan berisi masalah nyata dalam pembelajaran penyebab masalah jelas kemudian rumusan dan penelitian manfaat kajian pustaka metodologi sampai notasi ilmiah dan lambiran kemudian instrumen pelaksanaan pembelajaran jadi nanti video full praktek pembelajaran Bapak-Ibu akan dinilai menggunakan instrumen ini mulai dari aspek kepribadian ini mempesona guru menampilkan wajah yang ceria jadi nanti pada saat syuting video harus menampakkan wajah yang ceria dan memberikan perhatian pada siswa menampilkan keserasian bergusana ya busannya harus yang bagus ya yang sopan serasi gitu kemudian menginspirasi dan memotivasi peserta didik ya kemudian aspek berwibawa guru bertutur kata yang santun dan artikulatif guru berperilaku yang disegani berpenampilan diri yang tenang nah ini silahkan nanti dipelajari sendiri indikator-indikator yang akan menjadi penilaian oleh Bapak-Ibu Delen dan Bapak-Ibu Guru Pamong oke jadi jadi praktek itu tadi RPP ya ini RPP ya indikator-indikator yang dinilai adalah seperti ini kesesuaian tujuan dengan kartu nah ini yang menjadi penilaian dalam RPP nah khusus untuk guru R.A ya khusus untuk guru R.A instrumennya seperti ini ya aspek pembangunan pembelajaran memperkenalkan anak secara fisik dan mental secara memotivasi anak untuk melakukan kegiatan bermain jadi ada bedanya antara yang guru instrumen guru R.A dengan instrumen yang guru M.I SD atau MTS atau SMP dan SMA atau M.A untuk R.P.P.P.P.H nya juga ada instrumennya ini nanti silakan bisa di pelajari sendiri oke saya lanjutkan ya jadi silakan nanti Bapak Ibu unduh file tersebut di sini di halaman awal kemudian ada ini file terkait ini di klik saja unduh file kemudian setelah itu setelah mempelajari beberapa instrumen tadi kemudian dilihat kontrak modulnya seperti apa ya kontrak belajarnya seperti apa nanti akan tampil di sini nah ini kontrak modulnya Assalamualaikum Bapak Ibu silakan kerjakan tugas-tugas yang sesuai jenis BPL kolaborasi PTK dengan selamat bekerja nanti kontrak modul akan di sini kemudian menu yang selanjutnya adalah upload RPP dan perangkat pembelajaran upload RPP dan perangkat pembelajaran sekaligus lembar kerja jadi RTP perangkat pembelajaran dan lembar kerja nanti upload di sini caranya di klik upload RPP perangkat dan lembar kerja ini temanya apa file RPP ini formatnya PDF maksimal 1200 KB atau 1 MB 1,2 MB maksimal kemudian 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 Oke, misalkan ini RPP saya, di-upload, kemudian file perangkat pembelajaran, di-upload juga. Ini kemudian file lembar kerja ya, file lembar kerja yang sudah, yang ini ya, untuk PPL 1, RPP 1, lembar kerjanya, 3.1 dan 3.2. Ini yang di-upload adalah ini, kendala yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian kasuran, faktor penyebab, alternatif, solusi, atau tindakan, diisi, kemudian nanti di-upload di sini. Oke, misalkan ini, setelah terisi semua, ter-upload semua, kemudian di-klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil upload ya, nanti di sini ada nilainya, kalau sudah dinilai. Kalau mau meng-update atau meng-edit selama belum dinilai, masih bisa di-edit, ya, silakan di-klik ini, tanda pena ini, untuk meng-edit ulang atau meng-upload ulang berkasnya. Kalau mau menghapus, diganti dengan file yang terbaru juga bisa. Nah, ini adalah menu untuk upload RPP, perangkat, dan lembar kerja. Oke, yang selanjutnya adalah menu untuk upload video pembelajaran, ya. Berarti di sini ada 2 atau 3 video yang di-upload, ya. Video yang pertama adalah video full, video yang kedua adalah video yang sudah di-edit 7-15 menit, kemudian video yang ketiga adalah video sebagai sumber belajar. Nah, cara uploadnya, silakan di-klik tambah pelaksanaan pembelajaran, temannya apa, dan link YouTube, ya. Jadi, yang di-upload adalah link YouTube-nya. Jadi, video Bapak-Ibu yang sudah dihasilkan itu di-upload di YouTube. Kemudian yang di-opi di sini adalah link YouTube-nya. Pastikan video yang di-upload di YouTube itu dibuat publik, ya. Jangan di-private, karena kalau di-private nanti Bapak-Ibu Guru dosen, Bapak-Ibu Guru Pamong tidak bisa melihat video yang di-upload. Ya, jadi pastikan video yang di-upload di YouTube itu statusnya sudah publik, ya. Sehingga sudah bisa dibuka, ya. Nah, misalkan ini, ya. Video ini, nah, ini di link-nya, yang atas ini di-copy. Nah, di-pass tekan di sini. Nah, kemudian foto-foto dokumentasi, ya. Foto-foto dokumentasi pada saat proses praktek mengajarnya, proses pembelajarannya di-upload di sini, ya. Ini formatnya PDF, ya. Jadi, foto-fotonya di-copy dulu di Word, kemudian nanti di-save-as PDF. Nah, ini dokumentasi. Oke, kemudian di-klik simpan. Nah, ini sudah berhasil meng-upload video yang versi full, ya. Video yang versi full. Nah, kemudian untuk meng-upload video yang sudah di-edit 7-15 menit, di-klik lagi. Ini, tambah pelaksanaan pembelajaran. Klik lagi, temanya apa, sholat. Ditambahin di dalam kurung video edit. Kalau tadi, ditambahin saja video full, gitu. Ini video edit, dan link YouTube-nya di-copy-faster di sini, ya. Ini tidak perlu, upload video komentar tidak perlu, karena tadi sudah di-upload di uploadan yang pertama tadi. Langsung saja di-klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, video edit. Kemudian, video sebagai sumber belajar. Misalkan, Bapak-Ibu membuat video sebagai sumber belajar. Dari Rp1, berarti di-upload di sini. Ya, di-klik saja, tambah pelaksanaan pembelajaran. Temanya, di dalam kurung video sebagai sumber belajar. Nah, link YouTube-nya, copy-paste di sini. Ini juga tidak perlu diberi foto dokumentasi, ya. Cukup link video YouTube-nya saja. Kemudian di-klik simpan. Nanti akan muncul di sini. Jadi, ada tiga video yang Bapak-Ibu upload, ya. Ini ada di PPL 1, RPP 1, ya. Jadi, kan ada tiga PPL, ya. Ada tiga pelaksanaan PPL, ya. Mohon maaf, ini... Sedikit berbeda tampilan, apa, akun latihan, akun real. Ini sedikit berbeda. Nah, maka biar tidak bingung. Nah, seperti ini. Jadi, di PPL 1, RPP 1, misalkan video sebagai sumber belajar yang mau digunakan adalah di RPP 1, maka di-upload di sini. Nah, tapi kalau misalkan video sebagai sumber belajar yang ingin di-upload itu di RPP 2, berarti di-upload di PPL 1, RPP 2. Nah, jadi, yang kalau video sebagai sumber belajarnya itu di-upload di RPP 2, berarti yang PPL 1, RPP 1 ini hanya ada dua video. Video full sama video edit di sampai 15 menit. Yang ini, yang PPL 1, RPP 2 berarti tiga video. Video full, video edit, dan video sebagai sumber belajar. Kemudian yang PPL 2, RPP 3 berarti hanya dua, video full, dan video edit. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi sudah selesai meng-upload video pembelajaran ya. Selanjutnya adalah di menu PTK dan laporan PPL. Nah, ini diisi di PPL 2, RPP 3 saja. Jadi, yang menu PTK dan lembar kerja, ini digunakan pada saat PPL 2, RPP 3. Jadi, kalau yang PPL 1, RPP 1, dan PPL 1, RPP 2, ini tidak perlu menggunakan menu ini. Tidak perlu menggunakan menu PTK dan laporan PPL. ya, karena nanti laporan PTK-nya dikumpulkan di PPL 2, RPP 3. Atau bisa juga di PPL 1, RPP 1 ini di-upload progress siklus 1 misalkan. Kemudian di PPL 1, RPP 2 di-upload progress siklus 2 misalkan. Tetapi, yang dinilai nanti adalah yang di sini, yang PPL 2, RPP 3. Yang di sini tidak dinilai, karena hanya sebagai progress-nya saja. Yang dinilai nanti adalah yang laporan PTK-nya, yang di-upload di PPL 2, RPP 3 ini. Oke, misalkan ini saya masuk di PPL 2, RPP 3 ya. Oke, saya mau mengupload laporan PTK saya. Lagi, klik saja, tambah, kemudian temanya apa, judul PTK-nya apa. misalkan implementasi metode role-playing untuk meningkatkan hasil belajar materi IPS. kemudian laporan PTK-nya, file laporan PTK-nya di-upload di sini. Oke, ke laporan PPL-nya, ini tidak perlu, karena sudah terintegrasi di lembar kerja tadi, dan disimpan. Maka nanti akan muncul di sini. Nah, seperti itu untuk upload laporan PTK di PPL 2, RPP 3. Kemudian untuk review PPL, nanti akan dilaksanakan di sini, di review, nanti atau diskusi ya, diskusi pada saat perangkat pendalaman materi. Di pendalaman materi kan ada diskusi, nah nanti sistemnya sama seperti itu. bisa melalui video konferen, bisa melalui kolom chat. Nah, jadi nanti akan, kalau mulai kolom komentar, nanti di-klik, buka diskusi, nah, kemudian nanti masukkan komentarnya di sini. Komentarnya, tulis komentar di sini, kemudian di-klik, kirim komentar. Yang akan dinilai oleh Bapak-Ibu dosen. Nah, nanti di sini akan muncul nilai yang diberikan oleh Bapak-Ibu dosen. Nah, seperti itu untuk aktivitas di PPL 1, RPP 1. Aktivitas di PPL 2, di PPL 1, RPP 2 sama ya, di PPL 1, RPP 2 ini sama ya, aktivitasnya sama. ya, punya kontak belajar, kemudian upload RPP yang kedua ya, kemudian upload LK 3.3 dan 3.4, ya, kemudian upload juga video pembelajaran yang full dan aktif. Ini PTK dan laporan BPL, ini bisa diisi dengan progres kepelaksanaan siklus 2, juga bisa, atau dikasuhangi juga bisa, karena tidak masuk di dalam reka. Ini review digunakan untuk review BPL 1, RPP 2, menurutnya sama. waktu itu juga dengan yang PPL 2, RPP 3, menemunya juga sama. Oke, menemunya juga sama, ya, nanti ditambah dengan ini, upload laporan PTK, ya. Sepertinya yang lembar kerja itu di-upload di sini. Oh, ya, 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 ya. Oke, sistemnya, mohon maaf, sistem yang terbaru, sepertinya untuk lembar kerja itu di-upload di sini, di PTK dan lembar kerja. Kalau yang ini, ini sepertinya sistem yang lama, yang lembar kerja ditaruh di sini. Kalau sistem yang baru, ditaruh di sini, berbarengan dengan PTK dan lembar kerja. berarti nanti yang di-upload di PPL 1, RPP 1, dan PPL 1, RPP 2, nanti penguploadan lembar kerjanya ada di menu sini, PTK dan lembar kerja ini. nanti dilihat saja, karena saya juga belum bisa membuka sistem yang sekarang. Kemudian untuk melihat ya, nanti akan muncul rekap nilainya di sini. Ada diskusi, ada video pembelajaran, dan ada nilai PTK. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan penggunaan LMS untuk kegiatan PPL. ada yang ingin ditanyakan, silahkan. perangkat pembelajaran yang upload apa saja, Pak. ya, sama seperti pelaksanaan pemeraih sama PPL kemarin ya, bisa mungkin materinya, kemudian LKPD, lembar kerja pesa didik, soal-soal evaluasi, mungkin itu sebagai perangkat pembelajaran. media yang digunakan, termasuk perangkat pembelajaran. Kalau hidup aja 2 jam, pasti memakan waktu yang lama. Ya, selain memakan waktu yang lama, juga disiapkan sinyal yang kuat ya, kalau untuk upload video itu. Apakah link untuk video pembelajaran full boleh di-upload di Google Drive mengingat durasinya yang lama? Boleh, boleh, di Google Drive juga boleh, tapi pastikan, di Google Drive juga, statusnya, semua orang bisa membuka ya, jangan dibatasi ya, karena kalau di Google Drive, biasanya kan ada pilihan, dibatasi, dipilih yang, semua orang bisa membuka videonya. Apakah video bisa lewat Google Drive? Bisa, ya, bisa. Karena ada penilaian tentang ekspresi wajahku, dan sebagainya, apakah ini berarti kami mengajarnya harus tanpa masker? Ya, karena indikator penilaiannya seperti itu, ya, berarti harus nampak wajahnya ya, agar bisa terlihat. Mungkin di pendahuluan saja ya, mungkin kalau khawatir, kalau daerahnya, kasusnya masih tinggi, mungkin pada saat pendahuluan saja, dibuka maskernya, kemudian, pada saat kegiatan inti, dibutuh lagi, mungkin bisa seperti itu. Pak, kalau di upload di YouTube, yang hasilnya terlalu besar, sehingga tidak bisa di upload, bagaimana Pak? Ya, bisa di Google Drive. disini untuk membuat PC itu ditulis permasalahan kegiatan yang PTK, atau kegiatan prakteknya Pak. Oke, kita lihat rubriknya ya. Disini, rubriknya seperti ini. Kendala yang terjadi dalam pembelajaran, ketidaksuai antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran, berarti ya, kegiatan prakteknya ya. Kegiatan prakteknya. kan terintegrasi, PTK dan praktek, pembelajaran kan terintegrasi. Jadi, sama saja. Nah, Pak, tanya, di kegiatan PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, tetapi, di modul ada PPL 3. Oh ya, tadi sudah saya bilang bahwa, yang saya gunakan ini adalah, website latihan ya. Di website latihan ini, tidak sama dengan tampilan, yang aslinya, website aslinya. kalau tampilan website aslinya itu, seperti ini ya, PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Tanda aslinya seperti ini. Karena, saya juga, hanya sebagai pemakai saja, pemakai dari sistem website ini, karena yang mengembangkan adalah, dari tingkat pusat, jadi saya tidak bisa mengotak-ngatik ya, saya hanya bisa memakai saja ya, menggunakan website. Nah, yang di website latihan ini, salah ya, tidak sesuai yang, website realnya. Website realnya seperti, PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Untuk lembar kerja siswa itu, apakah dikulis tangan, atau diketik, lembar kerja siswa. Ini yang perangkat pembelajaran, atau yang untuk kalian, yang, Bapak Ibu, kalau yang, lembar kerja yang ini, lebih baik diketik saja. Cara mengunjungkan ukuran video, biar cepat di upload di Youtube. Tuh, tadi, sharenya ditanyakan, sama Pak Hamdan tadi ya, saya juga, kurang paham, bagaimana, mengecilkan ukuran video. Dicari di Google saja, mungkin ada tutorialnya, cara mengecilkan ukuran video. Mungkin ada. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk, sosialisasi pelaksanaan PPL, kita cukupkan sekian, nanti kalau ada, info-info yang terbaru, nanti akan, kami sampaikan, melalui grup WA, para ketukar kelas. Untuk RPP-nya, buat baru, tidak apa-apa, apa, beda dari tugas yang kemarin. sebenarnya yang tugas-tugas yang kemarin, itu kan juga, di, apa, digunakan, pada saat, PPL ya, tapi, tapi, kalau kemarin itu, dosen tidak menginformasikan, bahwa RPP yang dibuat, itu yang digunakan untuk, PPL ya, berarti, harus buat lagi, sesuai dengan, jurnal mengajarnya, pada saat, pelaksanaan PPL ya, jadi, RPP yang dibuat ini, adalah RPP yang, dilaksanakan, sesuai dengan, jurnal mengajar, Bapak-Ibu. Oke, baik, kiranya, kita cukupkan sekian, untuk, pertemuan, hari ini, terima kasih, atas, participasi, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan, semuanya, sehat, di, berikan, kelancaran, dalam pelaksanaan, PPL, sehingga, bisa lulus semua, dan bisa melanjutkan, untuk, Ukin, dan, UPI. Baik, itu saja, yang dapat disampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf, wa'alaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 Terima kasih, Pak Rofi. Pak Rofi.